Saudara Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Kesehatan meninjau langsung kesiapan rusun nagrak yang dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marskala Hadi Cahyanto serta Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memastikan ketersediaan jumlah ruangan di rusun nagrak. Mereka juga mengecek kesiapan rusun yang menjadi tempat isolasi mandiri terpusat bagi pasien COVID-19 tanpa gejala dengan kapasitas sekitar 2.720 pasien. Rusun nagrak Cilinjing Jakarta Utara sudah mulai dioperasikan sebagai tempat isolasi terkendali COVID-19 sejak sore hari kemarin. Ada lima tower yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi isolasi mandiri. Hingga kini ada sembilan pasien yang sudah menjalani perawatan di rusun nagrak Cilinjing Jakarta Utara. Meski sudah ditambah tempat tidur, lonjakan pasien masih terjadi di Wisma Atlet. Dalam sepikan terakhir, rata-rata sehari ada tambahan 600 pasien. Namun selasa pagi pasien yang datang ke Wisma Atlet mencapai 852 orang. Saat ini tingkat keterisian tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta mencapai 86 persen. Artinya hanya tersisa 900 tempat tidur dari kapasitas 7.384 tempat tidur. Dilaporkan pagi tadi masuk pasien baru 852. Jadi ini suatu angka yang drastis juga termasuk sepanjang rumah sakit darurat ini berdiri ini termasuk tertinggi untuk sampai hari ini. Kemarin juga 4 hari yang lalu kan sempat gabungan dengan Tor 8, sehari 1x24 jam memang hampir 1099 pasien baru. Tapi gabungan dengan Tor 8 setelah kita pecah. Kita bornya sudah 86 persen, ya 9 kali lagi 90 persen. Kalau pasien nanti banyak tidak keluar, terus masuk tetap, seumpama masuk tetap tinggi, nanti bisa 90 persen. Sisa bed yang ada tinggal 900, 900-an lah. Mengantisipasi lonjakan kasus harian COVID-19 di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menambah rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 dari 106 menjadi 140 pada 17 Juli lalu. Ditemui usai upacara ulang tahun Jakarta ke 494 Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati karena situasi pandemi COVID-19 di buku kota mengalami perubahan. Rumah sakit, jadi dengan penambahan kasus di Jakarta, kita menambah rumah sakit menjadi 140 rumah sakit untuk menangani COVID-19, yang di bulan awal Juni kemarin itu adalah jumlahnya 106 rumah sakit. Per 17 Juni sudah meningkat menjadi 140 rumah sakit dengan ada 8.524 tempat tidur dan 1.186 ruang ICU. Penerapan jam malam di 10 titik di Jakarta sudah dimulai sejak kemarin malam, salah satunya di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Terkenal sebagai pusat kuliner ibu kota, kini kawasan Sabang hanya boleh beroperasi hingga pukul 8 malam. Sejumlah kafe tampak sepi pengunjung. Bagaimana ibas penerapan jam malam di sejumlah titik di Jakarta? Kita langsung bergabung dengan Jurnalis Kompas TV Adani Putu Trisnanda di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Selamat petang Putu, seperti apa ibas penerapan jam malam di pusat kuliner Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Putu? Ya selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Tentu saja ada beberapa dampak yang kemudian dirasakan di pusat kuliner yang ada di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Kalau kita pantau dari lalu lintas ataupun juga suasana di beberapa restoran dan juga kafe, dari tadi siang sampai dengan saat ini memang kami pantau ini cukup sepi, artinya tidak sepadat seperti biasanya. Hal ini dipengaruhi dengan adanya penguatan PPKM Mikro yang diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan hal itu ada kebijakan bahwa jam operasional kafe dan juga resto ini dibatasi dan harus tutup pada pukul 8 malam. Kapasitasnya pun dikurangi, hanya boleh menerima 25%. Nah lebih lengkapnya lagi, Ibrahim dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu kafe yang ada di kawasan Sabang, ini Sabang 16 sudah bersama saya, supervisor dari Sabang 16, Mas Afrizal ya, Mas Aditi Afrizal. Nah Mas, sedikit bercerita dengan Kompas TV terkait dengan PPKM Mikro yang diterapkan. Bagaimana dampaknya pada omset dan juga aktivitas jual-beli di kafe Sabang 16 ini? Ya, yang kita rasakan adalah mulai dari kemarin malam ya, itu ada penerapan bahwa kita harus tutup jam 8 malam dan kapasitas dari pelanggan sendiri harus 25% dan itu sangat mempengaruhi ya, dari segi omset kita menurun, itu sudah pasti. Karena di dalam situasi normal kita masih mempunyai banyak pelanggan yang datang, cuma kita membatasi karena peraturan PPKM Mikro ini dan tetap kita mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan Pemkot TKI khususnya. Mas, kalau terkait dengan pengunjung kan dibatasi nih Mas, ada nggak yang masih ajan nakal gitu dan coba-coba mengakali peraturan yang ada nih? Apalagi sekarang diperketat lagi PPKM Mikro? Ya, tadi siang sih ada juga tamu yang memang memaksakan ya, dia untuk berempat ya, sementara kita 25% ini di dua meja ini harus cuma satu orang, jadi tetap kita mengikuti protokol dan bukannya kita tidak mau menerima mereka, namun kita tetap mengikuti peraturan yang berlaku dan menjelaskan kepada para pelanggan bahwa yuk mari kita ikuti peraturan untuk mencegah penyebaran virus corona, supaya tamu-tamu juga mengerti dan ya walaupun ada yang beberapa, ada yang tetap memaksakan, tapi kita tetap mengikuti peraturan dan kita melarang untuk mereka berkerumun dengan banyak pelanggan yang seling berdekatan gitu ya, tetap menjaga jarak. Nah, Mas, ini berbicara terkait dengan pelayanan jasa, tentu saja baik itu kafe ataupun restoran, ini juga tetap membutuhkan omset. Ada strategi-strategi khusus yang tetap dilakukan, misalnya karena kan beberapa pengusaha ini khawatir ketika PPKM Mikro, akhirnya kemudian ada PHK atau pengurangan karyawan. Nah, di kafe Mas sendiri seperti apa? Strategi apa yang kemudian dijaga agar keuntungan ini tetap bisa diperoleh gitu? Ya, strategi yang kita melakukan, program strategi di sini ya, yaitu kita melakukan promosi melalui aplikasi ya, yang dari Graffood atau GoFood. Kita ada promo-promo tertentu, supaya pelanggan tetap bisa menikmati menu sajian di kita, ya kan. Lalu strateginya juga kita menerapkan protokol kesehatan untuk karyawan. Kita memfasilitasi mereka dengan masker, lalu juga dengan vitamin, supaya imun dari karyawan tetap terjaga. Selanjutnya, strategi yaitu kita mengurangi menu-menu atau produk yang itu tidak bertahan lama ya. Jadi, produksi atau stok kita kurangin dalam tetap kita memenuhi kebutuhan pelanggan, namun kita kurangi stok-stok makanan yang dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ya, gitu ya. Itu strateginya sih. Kalau artinya penegasan tidak ada pengurangan karyawan ya, Mas? Alhamdulillah di sini kita Sabang 16 tetap beroperasi dan tidak ada pengurangan sama sekali. Walaupun kalau ada kita hanya pengurangan jam kerja dan pengurangan libur ya. Jadi, atau penambahan libur, sorry maaf. Jadi, kalau misalkan libur karyawan 6 hari cuma 1 gitu ya, 1 minggu 6 hari kerja 1 hari libur, sekarang 6 hari kerja 2 hari libur untuk mengurangi kerumunan. Terakhir, Mas. Singkat saja, omsetnya berkurang drastis? Drastis, turun drastis. Terima kasih, Mas, atas penjelasannya untuk Kompas TV. Semoga pelayanannya tetap bisa dilakukan, tetapi juga tidak ada kemudian kluster-kluster di kafe ataupun juga di kawasan Sabang. Nah, Saudara tadi sudah disampaikan bahwa ada sejumlah strategi yang coba dilakukan untuk tetap mendapatkan pundi-pundi ataupun juga keuntungan. Tetapi yang perlu diingat, Saudara dan juga Ibrahim, bahwa seketat apapun peraturan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak akan kemudian efektif jika masyarakat ini tidak kemudian melakukan atau menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ibrahim, kembali ke Anda di studio. Terima kasih, Nipu Tutris Nanda melaporkan dari Kawasan Pusat Kuliner Sabang, Jakarta Pusat.